Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa Pangdam Jaya, Majan TNI Dudung Abdurrahman menyebut 11 dep kolektor pengadang kendaraan Babinsa tak menghargai institusi TNI. Pangdam Jaya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk menindak segala bentuk premanisme. Pihak TNI menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap premanisme. Termasuk perebutan paksa kendaraan yang dilakukan oleh dep kolektor terhadap Serda Nurhadi, anggota Babinsa Semper. Peristiwa terjadi di depan Tolko Jabarat, Jakarta Utara, kami selalu dan viral di media sosial. Setelah menjalani pemeriksaan, tidak terbukti ada keterlibatan Serda Nurhadi dalam masalah tersebut. Serda Nurhadi hanya membantu pemilik kendaraan yang saat itu akan ke rumah sakit. Meskipun perwakilan pelaku telah meminta maaf, namun proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara. Kami dari Kodam Jaya langsung bertindak untuk pertama mengamankan Serda Nurhadi. Kemudian kita proses Serda Nurhadi. Jangan sampai ada indikasi, Serda Nurhadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil. Yang jelas-jelas tidak melunasi. Setelah kita cek, rupanya tidak ada kaitannya sama sekali. Karena betul-betul Serda Nurhadi hanya ingin membantu. Sangat disayangkan para dep kolektor tidak menghormati, tidak menghargai petugas di situ, anggota TNI. Di sini, muatan Polres dalam ahli Serso, Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya. Yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan. 11 orang dengan perannya masing-masing yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke sebelah sini, ke sebelah seorang ini.